Nah misalnya seperti apa kalau misalnya perusahaan menyusun SOP? Ya misalnya bagaimana SOP penjualan, bagaimana SOP pembelian? Itu panduan bagi perusahaan kepada organisasinya atau juga pegawainya untuk melaksanakan sesuai dengan aturan perusahaan. Yang namanya SOP itulah yang disebut dengan dokumentasi sistem. Nah jadi di sini yang dikatakan dengan dokumentasi sistem itu, itu ada berbagai macam. Yang pertama ada yang disebut namanya flowchart. Orang sering bilang namanya flowchart. Jadi kalau dia flowchart apa itu? Kalau dia flowchart itu adalah berupa gambaran aliran dokumen. Gambaran aliran dokumen. Itulah namanya flowchart. Jadi flowchart itu nantinya digunakan oleh perusahaan kalau misalnya menggambarkan bagaimana menangani penjualan, bagaimana menangani penjualan kredit, bagaimana menangani pembelian, bagaimana menangani barang luar budang, bagaimana menangani resur barang, bagaimana menangani penyajian aktifat tetap, bagaimana menangani pengiriman barang keluar daerah. Nah namanya itulah namanya flowchart. Dokumennya apa yang saja yang terlibat, maka itu dapat disederhanakan dengan yang namanya flowchart. Nah selain dari flowchart, dalam hal teknik dokumentasi sistem, ada lagi yang namanya data flow diagram. Jadi kalau dalam hal yang namanya data flow diagram, itu adalah bagaimana SOP itu berjalan, atau bagaimana SOP itu disistemkan. Disistemkan sehingga nantinya panduan dari sistem itulah yang dijalankan. Sehingga dalam hal itu tergambar secara chronologis yang namanya DFD, data flow diagram. Nah itu yang paling banyak digunakan di perusahaan. Jadi disini mahasiswa D3 ini wajib mengetahui, wajib mengetahui yang namanya data flow diagram ini. Ya karena dengan adanya, atau juga minimal bisa menggambar ya, yang namanya data flow diagram. Jadi nanti kalau misalnya data flow diagram nggak bisa digambar, maka kita nggak bisa menjalankan SOP perusahaan. Nah itu namanya SOP ya. Nah jadi disini sistem dokumentasi ini wajib ya, bagi akuntan ya tujuannya agar apa? Ya kalau kita mau memahami sistem perusahaan secara mudah, ya syaratnya apa? Ya syaratnya pahami SOP-nya. Kita pahami dokumentasi sistem perusahaannya. Bagaimana sistem itu bekerja? Ya bagaimana dokumen itu didistribusikan? Nah jadi disini bagi akuntan, apalagi auditor ya, dapat mengetahui pemahamannya mengenai itu, ya melalui, ya melihat yang namanya dengan menggunakan sistem dokumentasi ya. Kalau di isu dunia, ya memang udah wajib ya. Yang namanya SOP itu harus ada ya. Siapa yang ditetapkan? Yang namanya Serbenes Ocelain Act. Jadi kalau misalnya perusahaan nggak jelas prosedurnya, berarti nggak jelas SOP-nya. Gitu ya. Nggak jelas SOP-nya. Jadi bicara dokumentasi sistem nantinya itu ada perubahan ya. Dan adanya pengembangan sistem ya. Nah jadi salah satu dari sistem dokumentasi itu ya, yang namanya data plot diagram. Jadi data plot diagram itu difokuskan ya, tergambarlah ya bagaimana proses. Ya bagaimana sumber daya ya dan tujuan data. Kemudian yang mana data penimpanan, ya data setur. Jadi data plot diagram itu adalah gambaran simpel ya. Dan dapat digunakan yang menunjukkan proses ya, secara ringkas. Dan juga yang lebih rinci ya, tingkatan-tingkatan proses. Jadi misalnya, kalau mau kita pahami ya data plot diagram ini, yang namanya proses. Nah jadi proses perkuliahan ya, atau juga proses pembelajaran SAD3 akutansi. Nah apa saja prosesnya? Nah prosesnya mulai dari proses pendaftaran, proses perkuliahan, kemudian proses penyusunan tugas akhir, kemudian ada proses yang namanya wisuda. Berarti mahasiswa di sini, kalau masih kuliah berarti masih masuk dalam proses yang kedua. Proses pendaftaran sudah lewat. Proses perkuliahan sekarang. Nah jadi itu adalah proses ya, yang namanya sistem perkuliahan ya. Yang sistem perkuliahan itu banyak lagi detailnya, banyak lagi levelnya. Salah satunya sistem billing. Sistem billing itu bisa diproses apabila KRS sudah diisi, SPP sudah diisi, maka billing itu akan tercetak. Nah itu yang namanya billing ya. Ya kemudian, nah jadi data plodiagram itu gambaran umumnya ya. Pertama harus kita pahami, yang namanya entitas. Nah ini ya. Ya entitas. Entitas itulah yang dikatakan dengan sumber data ya. Sources and destinations of data. Nah itulah yang namanya entitas ya. Sources data and destinations of data. Dimana dari sumber data, diproses ya. Lalu diproses, disampaikan ya. Menjadi haliran data ya. Baik. Nah dalam menggambar data plodiagram, ya harus kita pahami dulu gitu ya. Bagaimana sistem itu berjalan. Itu yang harus kita buat. Jadi kalau misalnya, sistem akademik tadi, ya perjalannya sistem akademik mulai dari tindak registrasi mahasiswa baru. Ya mulai dari masuk kepada proses sistem perkuliahan. Ya kemudian masuk pada proses penyusunan tugas akhir. Baru masuk pada proses wisuda. Jadi empat itu, empat proses itu yang harus diikuti oleh mahasiswa. Sehingga yang namanya proses-proses selama perkuliahan ya, berjalan seperti itu ya. Dan data plodiagram di sini, itu haruslah simple ya. Jadi harus sederhana. Kalau dia banyak, bukan data plodiagram namanya ya. Ya kalau dia banyak itu ya, buat bukan menyederhanakan sistem ya, tapi makin menjelaskan sistem itu. Jadi haruslah sedikit ya. dimulai dari ya level yang lebih tinggi. Jadi nanti setiap proses itu ada level-levelnya ya. Ada level 0, ada level 1, ada level 2. Jadi yang dikatakan level 0 itu masih sifatnya tinggi. Misalnya apa level 0? Ya misalnya sistem perkuliahan, itu kan level 0. Sistem perkuliahan itu level 0. Kalau level 1, ya kalau level 1 dari sistem perkuliahan ada namanya sistem pembayaran SPP. Nah kenapa bisa proses pembayaran SPP? Karena ada proses. Prosesnya apa? Ada proses pengisian KRS. Ya ada proses perbaikan KRS. Ada proses perkuliahan. Ada proses perkuliahannya UCS. Ada proses perkuliahannya UAS. Syarat dari ya syarat dari UCS gitu ya, harus hadir 3 kali misalnya ya. Kalau nggak hadir 3 kali, maka nggak bisa UCS. Kan gitu ya. Syarat hadir UAS, syarat terlaksananya proses UAS apa? Harus hadir 75%. Di bawah 75% nggak bisa UAS. Berarti dapat nilai B gitu kan. Atau dapat nilai E. Nah itu kan adalah proses yang menggambarkan dari jalannya sistem. Jadi sistem yang lebih besar itu yang namanya high level. Jadi high level disebut dengan konteks diagram. Nah jadi setiap sistem itu harus ada yang namanya konteks diagram dulu ya. Jadi konteks diagram itulah yang menggambarkan aliran data ya. Kedalam suatu entitas, kedalam sistem gitu ya. Ya setelah itu, ya kita masuk pada elemennya. Lalu memberikan nama. Ya lalu memberikan data ya. Apakah dia proses gitu ya. Apakah dia itu updating ya. Edit, editing, preparing, validating. Nah itu adalah semuanya yang merupakan proses. Jadi bukanlah kata benda ya. Proses itu harus ada berakhiran ing ya. Apa ya. Pop ing. Pop ing namanya kan. Dan setiap proses itu berurutan ya. Sequential number. Ya dan dan juga setiap proses bisa di edit ya. bisa direview, bisa ditulis ulang ya. Nah itu ya. Yang pertama dalam hal ini DFD. Untuk menggambarkan teknik dokumentasi. Yang kedua teknik dokumentasi itu adalah project tadi gitu ya. Jadi ini yang banyak digunakan perusahaan. Jadi project itu adalah gambaran input dan output ya. Gambaran proses data ya. Gambaran penyimpanan data ya. Gambaran aliran data. Gambaran keputusan ya. Dan kunci dari project itu adalah ya bagaimana ya. Keputusan poin-poin tersebut secara manual dan secara otomatisasi. Nah itu ya. Jadi kalau kita mau menggambar project ya. Jadi kalian itu harus kita pisahkan ya. Mana yang dikatakan dengan project input, project output, dan project simbol. Jadi kalau katanya simbol input aja nggak bisa ya. Harus dikatakan simbol input output. Kenapa? Ya misalnya apa ya? Misalnya sales order SO gitu lah. Sales order itu isinya apa? Kalau kita mau kuliah, mau pergi keluar ya, naik, naik, misalnya naik grab gitu ya. Atau naik naik gojek gitu ya. Itu yang apa yang kita lakukan? Kita isi dulu formulir gitu kan. Kita isi dulu aplikasi kan gitu lah. Input aplikasinya. Dari mau tujuan kemana, dari mana gitu kan. Itu wajib diisi. Ya artinya apa? Kita masukkan input gitu kan. Lalu nanti output. Outputnya apa? Outputnya tujuan kita gitu kan. Nah jadi dalam hal itu, apabila kita mengisi itu, maka itu disebut dengan simbol input output ya. Jadi simbol input output itu terbagi lagi ya. Terbagi lagi ya. Simbol dokumen. Kemudian simbol dokumennya rangkap tiga. Ya kan? Kemudian simbol output. Simbol output secara elektronik ya seperti ini. Dan juga simbol output secara jadi yang dikatakan simbol input output ini ada simbol manual ya. Kemudian ada simbol computerized ya. Ada simbol secara sistem. Jadi tiga tiga jenis ya. Yang namanya simbol input output simbol ya. Jadi kalau ini kan banyak dipraktikan ya. Kalau misalnya kita apa ya kita belanja di Indomaret gitu kan. Maka kita apa kan kita mendapatkan struk. Nah struk itu ya kan struk itu adalah simbol input. Simbol input. Kenapa simbol input ya? Kalau misalkan struknya itu kita jadikan bahan datatan maka itu nantinya akan menjadi bukti pembelian gitu kan. Dan juga menjadi simbol output dari struk itu nantinya akan menjadi laporan yang namanya laporan pengeluaran. Jadi simbol pocet yang pertama adalah simbol input output ya. Yang kedua adalah simbol proses. Simbol proses simbol. Jadi proses simbol meliputi simbol secara manual dan secara computerized. Jadi simbolnya ini ya segi 4. Kalau dia simbolnya manual seperti ini ya. Kemudian kalau simbolnya struk penyimpanan di file kan misalnya. Jadi kita bentuknya segitiga ini ya. Jadi file manual ya. Kita simpan di artif. Dilaci ya. Kita simpan di lemari. Berarti simbolnya simbol segitiga ini. Kalau dia simbolnya di lemari bagaimana cara mengelolanya. Apakah berdasarkan nomor faktur? Apakah berdasarkan tanggal terjadinya transaksi? Maka namanya simbol paper document file. Kemudian yang berikutnya adalah simbol flow. Aliran. Jadi aliran itu bisa yang dikirimkan adalah material. bisa juga dokumen. Jadi simbolnya tanda panas. Jadi ingat ya. Simbol flowchart itu ada empat ini ya. Simbol input output. Simbol process. Simbol storage. Simbol flow. Jadi tipe-tipe dari flowchart itu adalah flowchart dokumen satu. Flowchart sistem dua. Flowchart program tiga. Nah itu dia kategori flowchart. jadi ada cara kita mau menggambarkan flowchart. Pertama pahami dulu sistem. Kemudian mengidentifikasi dulu bisnis proses dokumen data flow dan data proses. Kemudian gambar flowchart itu sifatnya dari atas ke bawah. Top to bottom. Kemudian beri label yang jelas secara setiap simbol. Kemudian gunakan penghubung. One connector. yang kemudian bisa diedit. Review. Dan dalam proses bisnis proses diagram itu bisa digambarkan secara visual. Jadi kalau di dalam Microsoft Office ada namanya Microsoft Visio. Bisa kita gunakan. Kalau di dalam menu Microsoft Word juga ada. Nah jadi inilah dikatakan dengan bisnis proses diagram simbol. Nah jadi simbolnya start end activity decision flow annotation. Nah kalau misalkan kita menggambarkan sistem penggajian bagaimana caranya? Kalau yang namanya flowchart itu harus dulu kita ketahui pihak mana yang terlibat atau bagian mana yang terlibat. Nah kalau dia flowchart pertama adalah pegawai yang terlibat. Yang kedua itu adalah bagian SDM. Yang ketiga bagian penggajian. yang keempat bagian hutang. Yang kelima pegawainya. Nah itu pihak-pihak yang terlibat. Jadi dimulai dari recruitment proses. Kemudian masuk ke bagian SDM. Kemudian masuk bagian penggajian. Kemudian masuk bagian hutang. Kemudian masuk bagian keputusan. Ini ada beberapa panduan dalam menggambar aliran data. pertama mengidentifikasi dan memahami proses bisnis. Kemudian gambarkanlah secara detail. Kemudian gunakanlah diagram. Kemudian dari setiap proses menggambarkan awal dan akhir. Dan juga menggambarkan akhir-akhir. Nilai akhirnya. Silahkan ada yang mau berdiskusi? Ada? Sudah jelas Pak. Sudah jelas ya. Baik. Jadi itulah yang bisa kita simpulkan. Bahwasannya kalau kita mau menggambarkan SOP perusahaan yang bisa memakai yang namanya flowchart. Flowchart tadi terbagi tiga. Yaitu flowchart dokumen, flowchart sistem, flowchart program. Yang kedua kita bisa menggunakan yang namanya data flow diagram. Jadi flowchart dan data flow diagram. Saya minta tugas kepada kalian supaya buatlah flowchart dan buatlah data flow diagram untuk transaksi untuk transaksi apa ya? Untuk transaksi penjualan misalnya transaksi penjualan apa ya? Misalnya untuk transaksi penjualan kredit. Transaksi penjualan kredit sepeda motor. coba dibuat gambaran flowchart dan juga gambaran data flow diagramnya untuk sebuah showroom sepeda motor. Kalau enggak diagram flowchart atau juga data flow diagram sepeda motor. Yang kedua adalah flowchart dan data flow diagram perkuliahan diploma tiga. Jadi menggunakan kalau dia flowchart tadi 4 simbol kemudian juga dengan data flow diagram menggunakan 4 simbol. Nah itu ya tugasnya. Silahkan dikerjakan dan nantinya untuk pemahaman dari topik ini dan nantinya untuk apa untuk nilai UTS saya minta nanti menggambarkan apa aja ya penyusun paper pemahaman atas SIA ini. Baik ada yang mau ditanyakan silahkan. Pak ini yang pengumpulan tugasnya nanti dari gimana Pak atau dari via komting atau dari Bapak Langsung? Ya via apa aja ya via komting aja nanti dirarkan dalam bentuk word baru nanti kirim ke saya ya terima kasih Pak. Berarti Pak ada dua tugasnya Pak. Satu untuk ngerekap soal klojet yang kredit motor satu lagi yang untuk data perkuliahan diploma 3 Pak. Ya betul itu untuk tugas ini tugas materi ini. Kemudian nanti ini kan udah UTS ya nah dari UTS itu saya minta nyusun paper aja yang berkaitan dengan SIA nanti judul judul papernya saya WA-kan ya sama Riu. Oh baik Pak terima kasih Pak. Ya baiklah itu saja ya perkuliahan kita dan kita lanjutkan di minggu depannya ya. Terima kasih selamat sore salam sehat selalu ya Assalamualaikum Makasih Pak Assalamualaikum Pak Assalamualaikum Pak Assalamualaikum Pak Assalamualaikum Pak